selamat menikmati saya melakukan sablon kombinasi dengan menggunakan printer DTG New Transformer DX5 dan dengan menggunakan siluet Cameo 3 penasaran seperti apa prosesnya? sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel youtube Bengal Print Indonesia selamat menonton hal pertama yang kita lakukan adalah pisahkan warna desain yang akan dicetap jika warna desainnya sudah dipisah selanjutnya adalah menyemprotkan kaos dengan cairan treatment dan perlu diketahui jika kaos putih tidak perlu digosok setelah itu, press dengan menggunakan suhu 165 derajat dengan waktu 30 detik jika sudah, pasang kaos ditetapkan mesin DTG Ricard Transformer DX5 siapkan file yang akan dicetap di AcroRib 7 disini kami menggunakan 2 paste agar mendapatkan hasil yang maksimal tunggu hingga proses printingnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jika sudah, gunakan hot gun agar tidak terjadi penurunan warna yang terlalu banyak Setelah itu, dilanjut dengan press menggunakan suhu 165 derajat dan waktu 30 detik, sebanyak 2 kali Setelah proses printingnya, dilanjut dengan press menggunakan suhu 165 derajat dan menggunakan suhu 165 derajat Setelah prosesnya selesai, kita bisa langsung beralih ke proses cutting yang menggunakan mesin cutting Silhouette Cameo 3 Seperti apa prosesnya? Kita langsung tonton! Siapkan bahan dan desain yang akan dicetak Terima kasih telah menonton! Disini, bahan yang kami gunakan adalah Polyflex PU Terima kasih telah menonton! Bapak dan desain yang akan dicetak Pément dis Hundreds感覺 Setelah ayat kembalukan jasai Setelah-layat kembalukan juga Sampai semua bahan atau semua warna selesai di cutting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Potong bahan yang akan digunakan menggunakan gunting Selanjutnya, film polyflake yang akan digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika semua polyflake sudah selesai di peeling Selanjutnya adalah menempelkan bahan polyflake tersebut Dan menyesuaikan dengan gambar yang sudah dicetak sebelumnya Pres menggunakan suhu 165 derajat selama 5 detik Terima kasih telah menonton! 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 Jika semua sudah tertempel Pres ulang menggunakan suhu 165 derajat dengan waktu 10 detik Terima kasih telah menonton! Nah, jadi seperti itu tadi prosesnya Dan inilah hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, buat teman-teman yang berminat dengan mesin DX5 dan juga mesin siluet Cameo 3 nya Teman-teman bisa hubungi admin kami di nomor berikut Atau teman-teman juga bisa langsung kunjungi website kami di www.bingkelbrim.co.id Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya!